Bismillahirrahmanirrahim Kita cari-cari berita dari anak Tiba-tiba hari ketiga nelfon Assalamualaikum ayah Abi Assalamualaikum ummi Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah Insyirah Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya Alam nashrah Lakasorah Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat Jadi kalau kita dekat dengan Allah Tersambung dengan Allah Online koneksinya bagus Sinyalnya bagus Ibadahnya bagus Tenang Hati pun akan lapang Maka semua persoalan itu bukan beban Tapi semua yang dibuat oleh Allah Untuk membuat hati kita lebih lapang Dan Allah sudah hilangkan beban Yang ada di pundakmu itu Yang tadinya cacian Makian Ada fitnah Ada macam-macam Bahkan dari orang terdekat Karena dekat dengan Allah Dibuang oleh Allah Seperti barbel yang ada di pundak Tiba-tiba dilemparkan seketika Bukankah atlet angkat berat itu Begitu besinya diangkat Langsung mulutnya kelihatan berubah Wajahnya berubah Naik ke atas Tapi bagaimana ketika itu suka dilemparkan Diangkat Lempar Bukankah atlet angkat berat Bukankah atlet angkat berat Buang Lempar Bukankah atlet angkat dengan Allah Begitu ingat Allah Semua beban yang besar pun Seakan-akan dibuang Habis Setelah itu apa yang terjadi Ketika Anda bisa bersabar Lebih dekat dengan Allah lagi Lebih dekat dengan Allah lagi Maka yang terjadi Allah bukan tenggelamkan Anda Tapi Anda akan diangkat dihadapan Allah Disebut nama Anda di langit Sipulan Abdi Hambaku Sipulan Lihat hambaku Diuji dengan musibah seberat Apapun dia tenang saja Dia dicaci tidak membalas Dia dihina dia bersabar Bahkan orang terdekatnya mengkhianati dia sabar Diangkat nerajatnya oleh Allah Dan satu kali diputar oleh Allah Satu hari kemudian Terbukalah kemudian yang nyata itu Maka yang buruknya hilang Yang baiknya muncul Bukankah Yusuf AS pernah di fitnah Bukankah Yusuf AS pernah masuk penjara Bukankah Yusuf AS pernah masuk ke dalam sumur Bukankah beliau kemudian pernah disiksa Bukankah beliau pernah dihujat Tapi apa yang terjadi Ketika beliau naik jadi menteri Membebaskan Mesir dari kelaparan Datang kemudian Punya jabatan Apa yang terjadi Ditukar semuanya menjadi baik Diangkat oleh Allah Dan semua masa-masa suram itu hilang seketika Sekarang saya tanya pada anda Tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad SAW Bukankah yang terbayang kebaikannya saja Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja Semua beban ketika sedang sholat Ditaruh kotoran diatasnya Ketika beliau berdakwa Dilempari di taif dengan batu Ketika kemudian beliau sedang tidur Akan diusir di kepung oleh 100 pemuda Semua siksaan Semua tantangan Tapi apa yang terjadi Ketika hijrah Semua lapang Balik ke Mekah Diangkat semuanya Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan Dan orang-orang sekitarnya Kembali menjadi baik Bagian terakhirnya Kalau anda ingin mendapatkan ini semua Tidak mudah kata Allah Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama Maka rumus yang pertamanya Sebelum anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah Maka Allah berikan rumus cepat Perhatikan rumus cepatnya Perhatikan rumus cepatnya Kalau sedang punya masalah besar Dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak anda Tidak membebani fikiran anda Maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan Lihat kalimatnya Inna ma'al Lihat, lihat Alladhi anqabah zahrak Warafa'na laka Fainna ma'al Osri Inna ma'al Osri Yisra' Kalau anda sedang punya masalah Kata Allah Langsung tanamkan pada jiwa anda Kalau perlu berkali-kali Yakinkan pada jiwa anda Setiap ada masalah Pasti ada solusi Itu cara mengemas kalimatnya Setiap ada persoalan Pasti ada solusinya Bahasa gampangnya begini Kalau punya masalah Langsung hadirkan di benak kita Pasti ada solusinya Pasti selesai Nah orang begitu itu lebih ringan Dibandingkan bikin status Engkau tidak seperti yang aku kiram Rupanya engkau mengkhianatiku Di belakangku Terus nungguin status Disebarin ke orang Capek Ping Dibaca Kunaan cu Ah Duh biasa Abi mah sabar Abi mah sabar Capek Buat apa Yakinkan Allah tidak akan menguji saya Kecuali saya sanggup Yang kedua apa Ini pasti selesai Seseorang Boss Bok Boss Terima kasih.